Hai diketahui Pak Ali memiliki kebun berbentuk bersegi panjang dengan ukuran panjang 25 meter jika keliling kebun Pak Ali adalah 74 meter yang ditanyakan adalah lebar kebun baik sekarang kita tulis yang diketahui yang diketahui adalah panjang jadi diketahui panjangnya panjang kebun adalah 25 meter dan keliling kebun keliling kebunnya adalah 74 meter ditanyakan adalah lebar nah sekarang sebelum masuk ke lebarnya rumus keliling kebun karena kebunnya adalah bentuknya persegi panjang berarti keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar nah sekarang kita masukkan tadi hasilnya bahwa ini k rumusnya adalah ini k nya diketahui adalah 74 tulis disini 74 sama dengan 2 kali yang diketahui adalah panjangnya yaitu 25 ditambah 2 dikali lebar lebarnya tetap tulis L aja kita hitung yang bisa diketahui 74 kita hitung yang bisa diketahui 74 2 kali 25 5 kali 2 10 nyimpan 1 2 kali 2 4 tambah 1 berarti 5 tambah ini masih dalam kurung ya 2 kali lebar nah sekarang untuk mencari lebar berarti ini kita hilangkan 50 ya berarti biar ini kita mau mencari tujuannya biar ini sendirian berarti ini 50 nya harus hilang 50 nya hilang berarti artinya semua ruas dikurangi dengan 50 yang ruas kiri juga dikurangi 50 yang kanan juga iya jadi 50 min 50 kita nambah ini sendiri gak apa-apa karena biar hilang 50 nya ditambah 2 kali lebar 70 kurangi 45 hitung dari belakang 4 kurangi 0 4 7 kurangi 5 2 ini kan 0 berarti tinggal 2 kali lebar berarti kan sekarang ini 24 ini kalau saya tulis seperti ini ya di pindah tempat lebarnya berapa berarti kan 2 dikali berapa biar ketemunya 24 ya berarti sama aja kayak misalkan gini 2 kali 3 itu kan 6 berarti untuk mendapatkan 3 kan sama aja 6 dibagi 2 berarti untuk mendapatkan lebar sama aja 24 dibagi 2 24 dibagi 2 berapa jadi 1 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 jadi lebarnya adalah 12 meter terimakasih terima kasih